Oke 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 Tim SAR gabungan bersama masyarakat 181 penumpang kapal motor KM Karya Indah yang terbakar di perairan Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara telah dievakuasi Para penumpang dievakuasi dengan kapal dan perahu nelayan dan telah sampai di pelabuhan Sanana Mereka langsung mendapat perawatan dari tim medis posko darurat Tidak ada korban jiwa dalam insiden kapal terbakar Namun para korban mengalami trauma Menurut salah satu penumpang kapal saat terjadi kebakaran para penumpang panik dan mencari alat pelampung Semakin lama semakin asap mulai keluar mengepul Kita mulai melihat penumpang yang korban tadi sudah mulai turun, meloncat ke dalam air laut Sementara keluarga korban merasa kesal dengan masih beroperasinya KM Karya Indah Pasalnya kapal tersebut dinilai tidak layak berlayar karena beberapa kali terjadi kecelakaan Namun yang terjadi sampai saat ini KM Karya Indah tersebut masih tetap berlaku Jadi kami sebagai pihak korban kami sangat merasa kecewa Terutama kepada pihak perhubungan Yang mana yang sampai saat ini informasi yang beredar bahwa KM Karya Indah sudah beberapa kali mengalami kerusakan di lautan Kapal motor Karya Indah yang berlayar dengan rute Manado-Ternate-Sanana terbakar di kawasan perairan Kepulauan Sula, Maluku Utara Lokasi kebakaran sekitar 5 mil timur laut Pulau Livamotola Asap pekat mengepul dari bagian kapal yang terbakar Kapal mengangkut setidaknya 181 orang penumpang Bangkai helikopter jenis Tobin Don Robinson R44 yang jatuh di Danau Buperta, Cimanggis, Jakarta berhasil dievakuasi Helikopter dievakuasi dengan menggunakan crane pada Sabtu dini hari Saat diangkat, baling-baling bangkai helikopter sudah rusak Bangkai helikopter sudah dibawa ke perusahaan Dirgantara untuk diperiksa Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT untuk memastikan penyebab jatuhnya helikopter Helikopter latih ini jatuh kemarin pukul 9.45 waktu Indonesia Barat Menurut saksi, helikopter sempat 3 kali berputar di atas rawah lalu terbang rendah dan akhirnya jatuh ke danau Sementara itu pilot dan penumpang selamat dalam peristiwa ini Polisi telah menangkap terbang Terduga pembunuh wanita di kamar hotel di Menteng, Jakarta Pusat Pria berinisial AA masih diperiksa intensif di Mapolres, Jakarta Pusat Pemirsa selain kasus pembunuhan wanita di kamar hotel Selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan Bersama saya Syafa Atisuryo Pemirsa Polisi telah menangkap terbang Pemirsa telah menangkap terduga pelaku pembunuhan wanita di kamar hotel Seorang wanita yang tewas di kamar hotel di Menteng, Jakarta Pusat Dalam kurun waktu beberapa hari pasca peristiwa pembunuhan, AA ditangkap AA diringkus petugas tanpa perlawanan Sejumlah barang bukti seperti pakaian yang dikenakan pria ini juga diamankan Petugas membawa AA ke Mapolres, Jakarta Pusat untuk diperiksa lebih lanjut Malam ini kami dari Satres Krim Pusat Metro, Jakarta Pusat Bersama Polsat Menteng, telah berhasil memaksanakan penangkapan Terhadap diduga pelaku pembunuhan di salah satu hotel di Menteng Saat ini masih kami lakukan pemeriksaan dan perlendalaman terkait motif Perkembangan akan kami sampaikan berikutnya Pelaku sendiri atau dua apa sendiri? Seorang wanita ditemukan tewas di salah satu kamar hotel di kawasan Menteng, Jakarta Pusat Korban ditemukan tanpa busana dengan wajah tertutup bantal di tempat tidur kamar hotel Pada tubuh korban ditemukan luka memar dan bekas cekikan di leher Rekaman kamera pengawas dan bukti di lokasi menjadi petunjuk polisi mengungkap kasus pembunuhan ini Jejak terduga pelaku pembunuhan terekam kamera pengawas hotel Terduga pelaku datang, masuk dan keluar kamar lalu meninggalkan hotel terekam Rekaman kamera ini sebagai petunjuk terkuaknya pembunuhan wanita di kamar hotel di Menteng Polisi dari Satreskrim, Polsek Menteng dan Polres Metro Jakarta Pusat telah menggelar olah tempat kejadian lanjutan Dari dalam kamar, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa pakaian dalam korban Alat kontrasepsi serta bantal yang diduka digunakan pelaku untuk membekap korban Mungkin beberapa setemuan baru kami berupa sidik jari Kemudian ada beberapa juga barang yang digunakan pelaku pada kesesuaian dengan hasil rekam digital yang kami peroleh Polisi telah mengantongi identitas terduga pelaku pembunuhan wanita di kamar hotel tersebut Pembunuh remaja pekerja seks komersial di Kediri, Jawa Timur tertangkap di Indekosnya setelah hampir satu pekan buron Pelaku membunuh karena uangnya tidak cukup untuk membayar korban dari harga yang disepakati sebesar 700 ribu rupiah Refi Purnomo tertangkap dengan tembakan di kaki kirinya saat berada di Indekosnya di kawasan Kediri, Jawa Timur Refi merupakan pembunuh remaja pekerja seks komersial M.Y. yang masih berusia 17 tahun di sebuah kamar hotel Menurut pengakuannya pelaku membunuh untuk membungkam kekesalan korban yang dibayar tidak sesuai kesepakatan Sebelum bertemu, Refi menjanjikan uang 700 ribu rupiah untuk layanan sekali kencan Dalam penangkapan, polisi menyitai sebilah pisau yang digunakan pelaku menganiaya korban hingga tewas Menurut polisi, pelaku sengaja membawa pisau dari Indekosnya Pelaku terancam pasal 340 tentang pembunuhan berencana dan undang-undang perlindungan anak dengan ancaman hukuman mati Dengan aplikasi Mitak, pelaku ini memesan pembunuh sedara korban dengan kesepakatan awal di harga 700 ribu rupiah Tapi pada saat selesai, ternyata pelaku hanya mempunyai uang, gak nyampe 700 ribu rupiah Sehingga disitu jadi cek shop Korban periak-teriak akhirnya pelaku Melakukan 28 Februari lalu, jasad MBA ditemukan bersimbah darah di tempat tidur sebuah hotel di Kediri, Jawa Timur Saat itu korban diketahui memesan dua kamar untuk dirinya dan keenam temannya Setelah tiba di hotel, MBA ditinggal kekasihnya Deka untuk membeli keperluan pribadi Saat kembali ke kamar, Deka menemukan MBA sudah tidak lagi bernyawa Pembunuhan PSK remaja di Kediri, Jawa Timur mengungkap bisnis prostitusi yang dijalankan satu keluarga Selain mempekerjakan, seorang gadis di bawah umur, suami istri Muncikari juga menjual anak kandungnya yang masih berusia 15 tahun Satuan Reserse Kriminal Polres Kediri, Kota berhasil mengungkap bisnis prostitusi online yang dijalankan satu keluarga Pengungkapan ini terkait kasus pembunuhan yang menewaskan PSK remaja MY di sebuah hotel di Kediri akhir Februari lalu Kekasih MY, DR yang melaporkan kematian gadis 17 tahun tersebut ternyata berperan sebagai Muncikari Bersama adik laki-lakinya Deka, serta adik iparnya NK, DR menjual jasa MY kepada pemuda yang akhirnya membunuh korban usai berkencan Ironisnya, pasangan suami istri NK dan Deka juga menjual anak gadisnya Tewik yang masih berusia 15 tahun kepada pria hidung belang Kepada polisi, NK beralasan menjerumuskan anaknya ke dalam bisnis haram lantaran terjerat hutang kontrakan rumah 3 juta rupiah Ketiga Muncikari asal Bandung, Jawa Barat tersebut menetapkan tarif bervariasi Untuk layanan seksual seharga 700 ribu hingga 800 ribu rupiah Serta pijat plus-plus bervariatif 200 ribu hingga 350 ribu rupiah Dalam sehari, MY dan TW mampu melayani 3 pria dengan pendapatan mencapai 5 juta rupiah Menurut polisi, sebelum memesan hotel di Kediri, para pelaku sempat singgah di Tulung Agung dan Madiun Para Muncikari mencari pelanggan melalui aplikasi pesan micet Keperandi, jadi mengeksploitasi ekonomi dan seksual anak dengan menawarkan lewat aplikasi micet Untuk korban, penggumuhan itu ditarif dengan harga 700 ribu sampai 800 ribu rupiah oleh Muncikari D Kemudian yang korban itu melakukan pijat dengan servis and job Itu tarifnya 200 ribu sampai 350 ribu rupiah Saat ini TW dititipkan di rumah aman dan mendapat pendampingan dari petugas dinas sosial Kota Kediri Sementara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara Terduga pelaku pembunuhan bocah perempuan di Minahasa, Sulawesi Utara ditemukan tergantung di tengah hutan desa Koha Selengkapnya usai jeda dalam Realita Terima kasih telah menonton!